Di tahun 2020 yang lalu, sekitar Q1 tahun 2020, di slide ini bisa terlihat bagaimana parahnya industri perumas di Indonesia dihantam oleh pandemi COVID-19 dan penurunan market share di antara masing-masing perusahaan yang menjadi player di Indonesia itu bervariasi antara 30-50%. Dan kita melihat bahwasannya peluang kita untuk tetap bisa bertahan dan tumbuh justru bisa ditemukan di dalam pandemi. Asalkan kita bisa mengidentifikasi basic needs yang menjadi secara spesifik, menjadi aspirations daripada loyal customer kita. Dan kita melihat ada tiga indikasi utama, di mana yang pertama itu adalah kenal dengan customer secara tepat, kemudian paham 100% bagaimana needs yang mereka butuhkan dan melakukan engagement secara konsisten dan berkelanjutan. Khususnya di industri perumas sendiri dalam kondisi pandemi kemarin, tantangan itu menjadi semakin nyata, semakin tough gitu ya. Namun selagi memang kita berpegang kepada understanding yang baik terhadap needs daripada customers kita, kami meyakini kita sebagai pemilik merek lokal di Indonesia yang setelah akan bisa overcome setiap challenges tersebut. Jadi demikian juga dengan Evalube. Pada saat kita mendevelop Evalube sejak awal, kita melekatkan banyak atribut yang memang peruntukannya itu khusus kepada customer spesifik yang menjadi target market kita. Nah, basis understanding itu tadi menjadi bekal kami di Evalube menjalani masa disruption antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Jadi pasar sendiri terus terkontraksi, bergejolak, dalam kondisi yang berbeda-beda setiap waktu, dan ini juga diperburuk tidak lagi dari sisi customer tapi juga dari sisi supply chain. Karena kita memproduksi itu masih ada yang menggunakan bahan baku dari impor, dari luar negeri, dan tidak diproduksi di dalam negeri. Jadi dalam dua tahun kemarin, antara 2020 bahkan sampai dengan akhir tahun 2021 kemarin, disruption-disruption itu masih terus terjadi dan ini membutuhkan understanding yang precise gitu ya. Sehingga keputusan untuk bagaimana kita bereaksi terhadap challenges tersebut bisa diambil dengan cepat untuk mengamankan will of growth yang kita miliki. Nah, will of growth itu sendiri itu kita kumpulkan dalam satu bridging plan untuk menjaga bagaimana konsistensi bisnis, kemudian para pemangku kepentingan, seluruh interest para pemangku kepentingan, termasuk long term goalsnya Evalube, itu bisa tetap kita maintain dengan memanfaatkan seluruh uniqueness-uniqueness dan atribut-atribut yang kita pasangkan di dalam Evalube tadi. Terlepas dari bagaimana Evalube itu dipasarkan strategi yang kita pasangkan, namun kami cukup berbesar hati karena memiliki fasilitas produksi milik sendiri yang berlokasi di Cibitung. Jadi awal mulanya Evalube ini, WGI ini sebagai produsen Evalube itu bekerjasama dengan satu merk dari Amerika Serikat namanya Penzoil. Namun sebelum kerjasama dengan Penzoil itu berakhir, kami menyadari bahwasannya ada satu curuk pasar yang membutuhkan satu produk yang secara spesifik bisa melayani middle-low customers, value product gitu ya, yang affordable buat customers. Perusahaan yang memproduksi juga WGI itu menjalankan sistem yang cukup mumpuni, mulai dari sistem ISO 9001-14001, kemudian ada juga dilengkapi dengan laboratorium dengan fasilitas lengkap, dan kita tidak hanya melayani kebutuhan internal, tapi juga melayani testing SNI untuk pihak ketiga. Jadi produsen-projem pulmas yang notabena adalah pesaing Evalube, mereka juga menggunakan jasa fasilitas lab WGI untuk menguji kualitas pulmas mereka, dan kita didukung oleh infrastruktur penjualan dari mulai Aceh sampai dengan Sulawesi Utara saat ini, dan kita on process untuk masuk ke tiga provinsi yang baru yang ada di Papua sana. Kebetulan Evalube juga memegang proper biru sebagai komitmen kami terhadap lingkungan hidup, dan kita juga merupakan bagian daripada asosiasi produsen pelumas di Indonesia, yang secara total anggotanya itu menguasai lebih kurang 70% market share pasar pelumas di Indonesia. Variasi-variasi produk itu tadi, kita bisa membedakan berdasarkan aplikasinya. Ini adalah contoh-contoh daripada produk Evalube untuk penggunaan di kendaraan roda 2, berikutnya adalah pelumas Evalube untuk penggunaan di kendaraan roda 4, passenger car, baik yang menggunakan mesin diesel ataupun menggunakan mesin bensin, dan yang terakhir adalah kemasan drum yang ditujukan khusus untuk penggunaan di komersial industri, banyak sekali digunakan oleh langgalan kami di bidang pertambangan, pertanian, yang tersebar di banyak kota-kota besar di Indonesia. Seluruh atribut yang sudah dipasangkan terhadap masing-masing tier daripada produk Evalube itu tadi, itu kami coba connect dengan objektif yang kita ingin capai. Dalam slide ini, kita bisa melihat ada dua parameter penting yang menjadi basis kami dalam melakukan improvement plan, karena market ini sangat amat dinamik. Kemudian tag juga, karena di dalamnya itu ada setidaknya empat kategori lubricant players. Yang pertama itu adalah original equipment manufacturer maker, jadi merek pelumas yang diproduksi dan dimiliki brandnya oleh engine builder. Jadi mereka punya merek sepeda motor, kemudian mereka juga mengeluarkan merek pelumas sendiri. Kemudian ada global brand yang reputasinya sudah ada yang bahkan lebih daripada 100 tahun, dan masuk ke Indonesia sejak awal saat masa penjajahan, sehingga brand equity itu cukup kuat walaupun statusnya sebagai global brand. Dan yang ketiga adalah selayaknya Evalube sebagai local brand yang populasinya juga cukup banyak di Indonesia. Namun yang memiliki perusahaan sendiri itu terbatas, salah satunya adalah Evalube. Dalam kondisi di mana market tersebut cukup padat, dengan empat player yang masing-masing punya karakteristiknya sendiri-sendiri, dan base reputasinya dengan market share yang sudah jauh lebih besar di atas Evalube, kami merasa perlu untuk bisa menetapkan atribut yang tepat buat Evalube. Sehingga produk ini pada saat nanti dia di-display, apakah itu di offline maupun online platform, khususnya di offline platform, itu gampang untuk dibedakan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya Evalube sebagai challenger itu memiliki seluruh atribut-atribut tersebut. Sehingga walaupun ada produk kompetitor dengan reputasi yang sudah mendunia, kemudian ada produk dari OEM yang memang menjadi produk mandatori untuk satu kendaraan bermotor yang baru keluar dari showroom sampai dengan 3 tahun kemudian selama masa warantinya, kita itu masih tetap punya celah di pasar. Dan ini bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena proses untuk bisa masuk menyampaikan message yang tepat setelah membangun awareness ke customer sendiri, itu memerlukan effort yang cukup intensif. Namun kita meyakini bahwasannya ini adalah effort yang penting untuk kita lakukan, dan itu terbukti menjadi bekal kami pada saat menjalani masa pandemi kemarin. Terlepas ada pembatasan mobilitas, bagaimana Bapak-Ibu tahu pelumas itu kan digantinya secara periodik, kalau kendaraannya itu digunakan. Jadi pada saat pandemi kemarin itu banyak konsumen-konsumen kami yang karena ada pembatasan-pembatasan, mereka stay at home, bahkan ada beberapa yang selama beberapa waktu tidak lagi menggunakan kendaraan bermotornya, sehingga terjadi penundaan penggantian pelumas. Tapi dengan identitas yang kita pasangkan kepada Evalube, kemudian kita bridging kepada customer yang kita sudah tahu pasti bagaimana behaviornya mereka, terlepas dari ada penurunan permintaan antara 30-50%, kemudian di luar itu juga ada permasalahan di sisi distribusi. Tetap kita bisa memetakkan hal-hal positif yang bisa diingat oleh konsumen, terutama pada saat masa-masa recovery. Di slide ini bisa terlihat bagaimana terjadi penurunan antara Q2 dan Q3 di tahun 2020, tetapi dari statistik kita bisa melihat penurunan itu hanya terjadi sekitar satu semester saja. Begitu Q4 mulai picking up kembali, bounce back kembali, dan itulah kesempatan buat Evalube untuk mengambil ceruk market dengan bekal entity yang sudah kita develop tadi dan sudah diingat oleh konsumen sebagai bentuk loyalty-nya mereka. Demikian juga di pasar kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, terjadi bounce back di tahun 2021. Dan yang paling penting lagi, bagaimana terjadi shifting dari konsumen yang kebanyakan selama ini berkutat dengan market offline. Begitu mereka memiliki akses kepada internet, maka shiftingnya itu terjadi dengan lebih cepat. Dan ini juga merupakan satu hal yang penting sekali menjadi aset buat kita dan ini kami dapat dari insight-insight yang kami temukan pada saat berinteraksi dengan customer. Nah, customer kita itu ada yang berupa toko, ada yang berupa end user, dan mereka itu ada dalam batas wilayah yang cukup luas, dengan jumlah offering yang cukup banyak. Namun dengan pemahaman terhadap behavior daripada konsumen, masa penggantian, kemudian tidak ada postpone buying, decision making-nya itu dilakukan oleh mereka, atau pemekanik, kemudian tempat mereka membeli itu di general workshop, kami bisa menginterpretasikan dengan membuat semacam bridging plan untuk memastikan will of growth kita itu bisa tetap tercapai. Nah, saya melihat di sini itu ada empat hal penting, paling tidak sebagai marketer kita, dan saya yakin ini bisa menjadi hal penting juga buat kita semuanya. Paling tidak, temukanlah customer yang tepat, bangunlah distribusi yang tepat, teruslah berinovasi, dan pertahankan competitive advantage untuk menjaga agar will of growth kita itu bisa dijalankan sebagai blueprint untuk waktu lama. Dan di Evalube, kami melakukan itu lewat rejuplination packaging, kemudian kita membuat marketplace di Tokopedia dan Shopee, kemudian ada banyak channel-channel development dan demand creation program yang kita lakukan, dan ini dikomunikasikan menggunakan atribut dan value proposition yang sudah kita tempelkan ke dalam Evalube tadi. bahwasannya ini adalah produk yang reliable, kemudian unique selling proportionnya ini sebagai produk yang bisa membuat mesin bersih maksimal, brand value dan personality yang jelas untuk target konsumennya. Dan kita komunikasikan dalam 360 marketing ekosistem, memanfaatkan seluruh platform yang kita punya, digital, tradisional, outreach, ataupun platform. Nah, salah satu lagi hal yang kami lakukan, bagaimana menunjukkan caring, sisi caring dari Evalube itu kita mengedukasi customer tetap bahaya penggunaan pelumas palsu. Karena mungkin jangka pendeknya itu konsumen ada yang merasa diuntungkan, tetapi jangka panjangnya mereka bisa dipastikan akan memberikan membayar kompensasi yang besar. Dan ini perlu disampaikan kepada mereka karena keterbatasan pemahaman terhadap spesifikasi produk dan hal-hal teknis tentang menyakut pelumas. Dan hasilnya adalah, syukur Alhamdulillah, ini adalah yang mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan, gitu ya. Dan kita dengan basis satisfaction, loyalty, advocacy, dan kompetitas yang kita bisa miliki, Evalube bisa terus exist dan menjawab si tentangan pasar dengan memberikan kepuasan satisfaction yang ultimate, gitu ya, ke customer. Terima kasih telah menonton!